Halo semuanya, saya Dwi Martan, selamat datang di channel saya di mana Anda dapat mengubah kemampuan Anda dan pengetahuan tentang desain dan dunia kreatif. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat post Instagram simulasi karusel di hanya PowerPoint. Seperti yang Anda sudah tahu, post Instagram saya menggunakan karusel ini di mana saya menggunakan gambar selanjutnya dan terlihat seperti teruskan dari satu slide ke slide lainnya. Sebenarnya ini adalah trik yang sangat mudah untuk melakukan, tetapi karena sudah selesai di PowerPoint, Anda mungkin tidak menjadikan bagaimana melakukannya. Tanpa menghabiskan lebih banyak waktu, mari kita mulakan kerja. Pertama, pastikan size slide Anda sudah diadjust ke Instagram post size. Untuk diadjust size, Anda bisa ke desain, pilih size slide, custom slide size, dan set up 1080p untuk both width and height. It will automatically convert it to centimeter, but don't worry, it will work fine. Just click ok, then choose maximize. Sekarang, size slide kita sudah diadjust. Kita bisa mulai bekerja pada desain. Saya akan menunjukkan kepada Anda dua tipe aplikasi untuk trik. Pertama, saya akan menggunakan gambar latar belakang. Dan kedua, saya akan menggunakan gambar normal. Mari kita melakukan gambar yang terlebih dahulu. Di sini saya memiliki gambar yang nerdy ini. Pertama, saya akan membuat gambar latar belakang. Perubah warna ke warna yang ingin Anda. Dan kemudian jangan lupa untuk menghilangkan jenis, seperti yang selalu. Kemudian, meletakkan gambar di atas slide. Pastikan, memiliki atas dari atas, setelah kita ingin membuat efek kontinus di atas slide. Anda bisa menggunakan gambar latar belakang ini, sebagai guide Anda tentang bagaimana slide Anda akan kelihatan. Duplikasi slide ini, menulis pada gambar latar belakang, dan pilih duplikasi slide. Kemudian, membuat ringkang yang lebih besar seperti size slide. Menghilangkan gambar latar belakang, seperti yang selalu. Pastikan, ukurannya adalah benar-benar. Grupkan bentuk dengan gambar. Dan kemudian, mengerakkan ukurannya ke belakang yang berbeza. Dan kemudian, mengerakkan gambar latar belakang. Pastikan, posisi adalah benar-benar. Sebenarnya, mengerakkan gambar latar belakang. Sekarang, kita bisa cek apabila tidak terlihat dengan menggunakan slide transisi. Pergi ke barang. 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 Pergi ke barang efek. Dan kemudian, pilih dari keberadaan. Kemudian, mengerakkan gambar latar belakang dari slide sebelumnya. Di sini Anda dapat melihat bahwa desain kita sudah berjaya. Kemudian, Anda dapat menambah teks atau apa-apa elemen lain yang Anda butuh di desain Anda. Oke, sekarang mari kita pergi ke aplikasi kedua menggunakan gambar normal. Nah, sebenarnya ini cukup sama. Tapi, ada beberapa hal yang diperkenalkan. Di sini saya memiliki gambar monta. Setelah kita ingin membuat slide full sempurna, kita perlu memastikan gambar yang sempurna menutupi semua slide. Oleh itu, kita perlu mengerakkan ukuran gambar. Di sini, saya membuat lingkungan yang sama seperti slide. Dan mengerakkan gambar yang sama seperti slide. Mengerakkan gambar di depan. Kemudian, mengerakkan untuk menutupi semua permukaan, slide, dan ringkang. Untuk membuatnya lebih mudah, kita bisa mengerak gambar. Klik di gambar. Pergi ke format gambar. Dan pilih gambar. Kemudian mengerakkan gambar. Sekarang, kita dapat gambar yang menutupi semua permukaan. Kemudian, selanjutnya langkah ini cukup sama. Kali ini, saya juga akan menggunakan teks untuk desain. Mari kita lihat bagaimana saya melakukannya. Saya menunjukkan teks di tengah gambar, dan kemudian mengerakannya. Setelah itu, saya menggunakan gambar. Dan kemudian mengerakannya. Dan kemudian mengerakannya. Dan kemudian mengerakannya. . Dan kemudian mengerakannya. Dan kemudian mengerakannya. Dan kemudian mengerakannya. Dan kemudian, selesai. Oke, saya rasa itu semua trik bagaimana membuat post Instagram sempurna di PowerPoint. Semua file untuk tutorial ini bisa di download dari link di deskripsi di bawah. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk komen, berikan like, dan jangan lupa untuk subscribe. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye!